Hai tang lancip nah disini ada giginya ini nah ada giginya diciptakan ada giginya ada fungsinya ini bos kalau nggak ada fungsinya mungkin polos ini polos lagi bonusnya bonusnya dulu ini kan tanggungnya perhatikan kita biasa yang besar ini juga ada fitur rahasianya ini le ini le ada jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment share and subscribe selamat menonton Halo bosku selamat pagi bosku ketemu lagi bosku dengan saya ini Wong ganteng bosku ini bosku saya punya banyak tang hitamnya banyak sekali bosku ini saya mau kasih tutorial bosku ini ini untuk fungsinya ini ini coba kita perhatikan bosku ini namanya tang lancip ya ini tang besar ini tang biasa tapi yang ini multifungsi kalau ini tapi kegunaannya ya macem-macem bosku tapi saya mau kasih tahu fitur rahasia banyak karena untuk fitur-fitur yang tersembunyi yang belum kita ketahui bosku ini saya mau kasih tahu fitur rahasianya ya fungsinya ini nah ini bos ini ada tang cucut tang lancip nah disini ada giginya ini nah ada giginya datang nah ada giginya ini lho bos ini ada giginya ini nah ini ada gerikinya 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 ini tang biasa ya tang besar lho ini enggak ada giginya ini tang potong enggak ada giginya nah ini tang 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 ini tapi kecil seperti ini lho tapi kecil ini juga enggak ada giginya ini polos kenapa ada giginya bos diciptakan ada giginya ada fungsinya ini bos kalau nggak ada fungsinya mungkin polos ini polos ini polos ya ini ada fungsinya bos gigi ini tuh ada fungsinya bosku bukan variasi bos kalau Aduh ya penting polos aja ini kan diciptakan kan ada fungsinya ini bos oke gigi lu ada gigi ini di sini loh bos ini loh bos lihat kan lagi kameramen kameramen ha gigi ini sepoknya gigi bos ya ini loh bos tak kasih tahu oke bos tak kasih bonus ya ini bonusnya bonusnya dulu ini kan tang ini perhatikan ini biasa yang besar ini juga ada fitur rahasianya ini loh ini ada penjepitnya ini loh kalau ini kan enggak ada penjepitnya ini polos ini polos ini polos kita tak dudinnya bos ini loh ini kan bentuknya ini rapat enggak ada enggak ada penjepitnya kalau ini nah ini ada nah ini adalah intinya itu bos intinya itu kalau beli alat ya kita harus tahu fiturnya jangan beli tang gitu sesuai kebutuhan lalu bos jadi kalau mau yang canggih yang komplit ya kita milih yang seperti apa yang kita butuhkan tentunya ini yang ini bonus ini bos ini yang tetap tutorial kan fungsinya seumpama ini ya ini tak kasih bonus dulu ini gini bos sisi kitang ini kan misalkan kita mau motong dari sini bisa seumpama ini sudah gerewa sudah gerewa kayak ini mana ini sudah sudah usai ini gara-gara yuk kesalahan ini terlalu keras di ini dipinjem bos dipinjem tetangga ini kembali-kembali gini bos wes repot mesu jadi terlalu keras baca di gini enggak sesuai ini terlalu besar harusnya kan ini bos yang lunak kalau keras-keras ini malah ininya yang kalah emang jadi harus disesuaikan yang kecil atau yang lunak lalu bos ini ya kasih tahu makanya seumpama ininya sudah rusak lalu sudah rusak kita bisa gunakan ini gantung kita kemahirannya harus di asah ini buat motong ini bisa tuh tong motong ya semuanya ini rusak kita bisa pakai yang ini masukkan saja enggak ada sungkan-sungkan enggak usah sungkan-sungkan bos ini tuh 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 potong Oke gampang kalau bisa kalau nggak bisa nggak tahu fungsinya yo nggak dipungsikan emang-emang misalkan ini sudah rusak ini jangan dibuang ini rusak jangan dibuang bos bisa dipusikkan ini misalkan rusak punya satu truk ya juga laku bos ditimbang dikilu kan ini besi rusak tidak semua hancur jangan dibuang disimpan dikilu bayu laku bos di lu kalau ini ini rusak lusa tapi bisa fungsi bukti-buktinya lu bisa fungsi itu dan dibuang hari ini buat motong tak iso lho Hai nggak bisa lu kalau ini bisa Hai semuanya rusak sudah rusak ini sudah rusak ini rusak ini rusak-rusak rusak semua jangan dibuang dikumpulkan dikilu bayu bos ini kan pesi ini kan nanti dibuang plastiknya plastiknya dikumpulkan juga laku ini kan casing aja ini tapi alot bos bisa dilepas ini bisa dilepas lho bos ini tang potong enggak tutorial konbos ini fungsinya untuk memotong aja ini nggak ada fitur lain ini khusus spesial motong ini punya dihati-hati jangan sampai rusak sampai gerewa jangan sampai tebal jangan sampai luka ini kalau luka nanti enggak tajam ini bos tutorial bos enggak lama-lama iki gigi gigi ini nah kalau ini baru bos emangnya simpenais si baru-ruh emang ya hingga yang nyajaya fungsinya bos kita kasih tahu nih kabel saya akan tukang teknisi kelistrikan bos jadi kita tutorial untuk kelistrikan kalau anda misalkan elektro ya mohon di info untuk elektro ya fungsi-fungsinya kan lain-lain misalkan anda teknik bangunan fungsinya untuk apa kan lebih dia lebih spesialis biar dijelaskan kalau saya akan saya beli ini khusus untuk perbengkelan listrikan jadi tak tutorialkan untuk fungsinya untuk kelistrikan ini ada sekun ini sekun sebentar lagi sebentar ya bentar-bentar ini juga ada sekun Hai lepas ilmu negi Bos segi yang Apple Hai ini Hai Apple ini ya potong dulu potong pakai gunting juga bisa pakai tang potong juga bisa membutuhkan gini pakai ini kalau sudah enggak tajam ini nggak iso tuh enggak iso sudah ininya rusak makanya ini tak fungsikan ini untuk mengupas aja ini fungsikan untuk mengupas saja karena sudah enggak tajam kalau buat motong gak iso loh kalau motong yang ini yang baru ini misalnya baru-baru baru-baru alat yang rusak jangan dipuang ini kan rusak kita fungsikan untuk mengupas saja kupas gini kita teguk Bos karena kabelnya kecil ini saya tutorial kan untuk yang gigi ini lewis gigi ini iya fungsinya untuk apa ini untuk masang skun 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 cewek karena kabelnya kecil kita teguk kita pasang di sini dulu Hai eh kita cepetkan gini kemudian ayo sudah kenceng ya pastikan kenceng pastikan kenceng nah ini kita balik ini Hai Nah kita lipat lagi ini kan masih kelihatan kenceng tapi kendora fungsinya itu ini kalau pakai ini ini juga bisa pakai ini pakai ini lebih kuat karena giginya bentuknya garis-garis gini nah Hai haris-harisnya tajam kalau ini kan sudah sudah halus ini masih tajam kita pakai ini ini kan jarang difungsikan makanya kita pakai yang ini kita kencet eh yang jelas ini rapat Oh ya ini bosku hasilnya sangat kuat sekali ya Josh pokoknya bosku ini tentunya ya tidak mudah ngefong bosku mantap pokoknya bosku Oke lanjut sekarang kita fungsikan untuk yang ini bos ini ya sama bos ini kita lihat lubangnya ini nah lubangnya ini kita kasih kabel ini kan sepun kabel kita pakai kabel kabel yang agak besar kabel yang agak besar kipos kita kupas kita kupas nah ini kita masukkan sini ini kita lilit kita pelintir kita pelintir kita masukkan sini nah ini bos nah ini bos tuh gini oke ini sama bos ini kita cepet ini misalkan kita nggak punya alat ya kita cepet ini loh bos ini sebenarnya ada tang khusus pakai tang khusus jika nggak punya ya pakai ini kita gunakan alat seadanya yang penting itu hasilnya bos eh 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 kuat banget ini bos kuat banget itu sudah rapat sekali kuat banget misalkan ini bos ini sudah ya misalkan ini iya juga sama ini misalkan kita mau masang sekun ini sekun lubang ini ya kita pakai misalkan kita pakai dua kabel kita potong dulu tak potong dulu sebagai penting boleh tang boleh bebas los yang penting iso kuasai kuasai lah alat anda kita potong segini kita potong segini terus kita lepas kan ada itu biasanya satu satu sekun dua kabel kan ada itu ini kita langsung kita langsung masukkan ini kalau gini kan biasanya kan gini ini kurang panjang kurang panjang maksudnya kurang panjang nanti takutnya akan lepas jadi kita sesuaikan dengan keadaan sikon nah panjang ini nah ini bos ini bos sebelumnya jangan lupa subscribe bos untuk sejoli channel otomotif bosku ini kalau nggak tahu caranya ya nggak bisa ini kita masukkan kan satu sekun dua kabel pastikan panjang sampai sini kalau kalau pakai ini juga bisa tapi nggak nggak rapet masih kuatan sini hasilnya itu kuatan di belakang ini yang pakai jadi belakang ini langsung aja ya nah ini kita pegang kita tekan di tekan nah jangan sampai mundur kita kencet nah kan sudah gini kita tangan dua pakai dua tangan kita kenceng lagi sekuatnya bos tapi jangan lupa sarapan bos ya belum sarapan gini ya nggak rapet bos tenaganya penting dengan rapet tambahin sini belakang ini ini harus kuat kuat ini bos oh sampai cemet ini bos kalau nggak yakin tambahin menebos hai eh tambahin lagi bos set lo Josh mantap oke kewati bosku nah sebenarnya alat untuk menjepit sekun seperti ini itu ada alat khususnya bosku nah berhubung kita semua nggak punya ya pakai tang seperti ini kan banyak kan kalau tang yang sudah rusak-rusak itu kebanyakan ininya rusak ininya sudah mencong jujudnya ini mencong kayak ini kan mencong-mencong sama rusak mencong yang ini kan masih bisa digunakan yang yang sini kan jarang rusak yang ini yang biasanya rusak itu depan ini sama ini sudah bengkong-bengkong ini bos makanya jangan dibuang kalau rusak ini bos bisa bermanfaat masih bermanfaat yang belakang Sumpah Mas sudah hancur rusak ya jangan dibuang yang kita bisa kilu kita rombeng kita timbang masih laku intinya ini untuk menjepit untuk menjepit sekun-sekun seperti ini ya pastikan yang kenceng bos pastikan yang ngerapet ya pakai tenaga bos kan poli rapet ini kuat oke nah misalkan gini bos ini pasang sekun ya di sekun-sekun sekun-sekun polos kalau ini polos ini khusus buat motong buat motong tok ini sama ngupas bisa nggak bisa buat jepit ini kalau yang ini buat motong aja kalau kecil gini aplik teguk teguk ini bos biar rapet Hai mu mana sekun-sekun ini ilmu hari kemudian di jepit penuh ditekan dan balik ini balik ini di tata di toto sing sip kemudian dicepit kalau gini tok ya kurang rapet misalkan kita tekan pakai ini ya kurang rapet kurang rapet bos pakai ini pakai ini gigi ini yang jelas yo istimewa bos set langsung cemet langsung rapet ngerti lo perhatikan bro rapet-ngerti lo kompati bos Oh ini penting tuh hasil bos kuat kuat banget ini bos oke es konepoh tutorial ini loh fungsi gigi ini fungsi gigi ini akan gigi gigi itu fungsi gigi ini gini-gini sebenarnya banyak kalau elektro apa bangunan kan ada tapi saya kan bukan ahlinya saya kan teknisi otomotif ya perpengkelan Pak tutorial kan yang saya sudah bisa saya sudah tutorial kan yang sering saya lakukan ini bos manfaatnya gigi ini pada kegiatan pekerjaan saya lupa sulung kelihatan gigi lho bos oke bosku is Oke bosku itu aja videonya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe ya untuk sejoli channel otomotif oke bosku terima kasih thank you matur suun bos cos mantap selamat malam